Kembali lagi di Dapur Eni Ide jualan hari ini Aku mau bagikan resep sate aji Atau sate kanji Atau sate semilik ite Di daerah teman-teman namanya ini ya sate apa ya Bantu jawab di komentar ya Ini sih gila banget ya teman-teman Ini aku pakai takaran 4 oz aja Bisa jadi sebanyak ini Auto jual banyak nih Kalau jualan sate kanji ini Mau tahu resepnya Ayo kita buat sama-sama Untuk bahan utamanya Disini aku pakai tepung tapioca sebanyak 400 gram Dan aku tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan Untuk MSG nya Aku pakai setengah sendok teh aja ya Penyedap rasanya disini aku pakai 1 sendok teh Dan kemudian untuk tepung terigunya Aku pakai 4 sendok makan Untuk bahan-bahan sate nya udah aku masukin semuanya Kemudian aduk sampai semuanya Tercampur dengan rata ya teman-teman Setelah semuanya tercampur dengan rata Tambahkan air sebanyak 150 ml Tapi masukinnya secara bertahap ya teman-teman Airnya disini aku pakai air mendidih ya Untuk awal awal gini Bisa diaduk pakai sepatula atau pakai entong ya teman-teman Tapi kalau udah hangat Bisa diaduk pakai tangan Kalau pakai tangan nanti uleninya jadi lebih mudah ya teman-teman Disini aku udah pakai tangan Ini kalau pakai tangan jadi lebih mudah Adonannya disini diaduk sampai kalis ya teman-teman Atau sampai bisa dibentuk nanti Ini adonannya udah jadi Kalis lemas untuk teksturnya ini gak terlalu lembek ya Jadi pas untuk diadon atau dibulet-buletin Untuk cara bentuknya disini aku ambil sedikit adonannya Terus aku gulung-gulung memanjang seperti ini ya teman-teman Kemudian aku ambil secuilnya Lalu aku tekan sampai gepeng seperti ini Ini emang bentuknya seperti ini ya Gepeng-gepeng biar nanti kalau ditusukin jadi mudah ya Sambil nunggu bentukin adonan seperti ini Teman-teman harus udah siapin air mendidih ya Atau rebus air Biar nanti kalau adonannya selesai Ini bisa langsung direbus ya teman-teman Kalau takaran adonannya pas Jangan khawatir nanti kalau udah dipenyet-penyetin seperti ini Jangan khawatir kalau nempel satu sama lain ya teman-teman Bisa dilihat kalau adonannya 4 oz bisa jadi sebanyak ini ya Ini auto cuan sekali Dan disini aku udah selesai bentukin adonan satenya Lanjut disini aku langsung rebus aja Sebelumnya disini aku mau tambahkan minyak sedikit Kedalam rebusan adonan satenya ya Biar nanti kalau dingin gak susah-susah atau gak lengket satu sama lain ya Ini aku rebusnya jadi 2 kali ya teman-teman Rebusnya gak usah terlalu lama Karena tadi aku udah adonin pakai air panas atau air mendidih Jadi adonannya sebenarnya udah matang Kalau sudah adonannya mengapung seperti ini Ini jangan diangkat dulu Tunggu 10 menit baru angkat ya teman-teman Ini adonannya udah mateng Jadi langsung aja aku mau angkat dan tiriskan ya teman-teman Sambil nunggu adonan satenya dingin Ini aku mau siapin untuk bumbunya Untuk bumbunya disini aku pakai cabai rawit secukupnya aja Atau sesuai selera Cabai merahnya aku pakai 1 buah atau 1 cabai Dan untuk bawang putihnya disini aku juga pakai 1 siung aja Bahan utama dari bumbunya yaitu kacang Untuk kacangnya disini aku pakai 1 oz ya teman-teman Ini untuk bahan-bahannya udah siap Langsung aja masukin ke dalam blender dan haluskan ya teman-teman Bumbu kacangnya ini udah halus Aku tuangkan ke dalam panci Aku tambahkan air sebanyak 300 ml Dan aku tambahkan garam 1 sendok makan Dan untuk penyedapnya aku disini pakai setengah sendok teh Untuk gulanya disini aku pakai 2 sendok makan ya teman-teman Kemudian rebus dan jangan lupa tambahkan kecap manis Untuk kecap manisnya disini aku pakai 3 sendok makan ya teman-teman Ini rebus sampai matang atau sampai mendidih ya Bumbu kacangnya disini udah mendidih Yang terakhir aku mau tambahkan larutan 1 sendok tepung tapioca ya Ini tunggu sampai mendidih lagi baru bisa dimatikan kompornya Kalau sudah belebab-belebab seperti ini Langsung aja matikan kompornya Dan tunggu hingga dingin baru bisa dikemas Saos kacangnya udah jadi Dan disini adonan acinya tadi udah mateng dan udah tiris Aku langsung lanjut aja untuk tusuk-tusukin satenya Disini aku udah siapin tusukan sate yang kecil-kecil Untuk 1 tusuk sate kanji ini aku hargain seharga 200 rupiah Dengan isiannya 2 ya 1 tusuk sate dengan harga 200 rupiah Ini di daerah rumahku ini udah familiar ya Sudah segitu harganya Nah untuk cara nusukin satenya seperti ini ya 2 keping 2 keping Aku mau lanjut tusukin semua satenya sampai selesai Dan setelah 1 jam setengah dengan 2 orang nusukin sate Ini akhirnya selesai juga Sate acinya atau sate kanji atau sate semelikitin Jadinya sebanyak ini teman-teman Modal tepung tapioca sebanyak 400 gram bisa jadi sebanyak ini Ini auto cuan ya teman-teman Bahan-bahannya juga mudah didapet Ini sebenarnya jajanan aku jaman aku masih kecil dulu Ini namanya sate semelikitin Kalau di daerah rumahku atau sate kanji Jaman masih dulu disini jualnya itu masih 100 rupiah Tapi sekarang udah jadi 200 rupiah per tusuknya ya teman-teman Aku jualnya disini langsung aku kasih mica Atau langsung aku packing seperti ini Dengan jumlah 1 mica 20 tusuk Dengan harga 4 ribu ya teman-teman Satu resep ini bisa jadi 13 mica ya teman-teman Ini dia hasilnya Auto cuan banget kalau ini mah Karena udah selesai semuanya Dan bumbu kacangnya juga udah siap Disini langsung aja aku mau stay plusin Dan siap dijual Ini tampilannya seperti ini ya teman-teman Cantik banget Dengan harga 4 ribu bisa dapet sebanyak ini Ini udah selesai semuanya Dan untuk bumbu kacangnya Sengaja aku pisah ya Biar nanti gak cepet basi Untuk rasanya jangan diragukan lagi Ini rasanya enak Bumbu kacangnya kerasa banget Dan sedap banget Asihnya pas Manisnya pas Mantap banget deh ini Oke sekian dulu video dari aku ya teman-teman Ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye